Tia Dini termasuk dalam program Maju Belajar 13 Tahun yang disiapkan oleh Mendik Dasmen Abdul Muhti. Nah, pembahasan apakah tepat PAUD masuk dalam program ini. Kita langsung membahasnya bersama anggota Komisi 10 DPR RI Gamal Albin Said. Mas Gamal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Terima kasih Mas Gamal sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Lalu ada pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Iqbal. Semoga selalu sehat ya Mas Gamal dan Bu Retno. Mas Gamal, Komisi 10 tentu sudah mendengar dengan wacana ini. Menurut Komisi 10, dan saya tidak tahu apakah sudah satu suara, ini merupakan gebrakan atau justru karena menuai kritik juga ya dari ICW salah satunya. Bagaimana Komisi 10 menilai program Maju Belajar 13 Tahun ini, Mas Gamal? Baik, terima kasih. Pertama, saya melihat ya satu ada tentunya komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di Indonesia menjadi SDM yang unggul. Dan memang saya yakin hal tersebut lahir juga atas berbagai evaluasi terhadap adanya sistem pendidikan kita hari ini. Saya mau sampaikan sedikit contoh ya, gambaran terkait dengan problematika yang kita hadapi ya. Misalkan skor PISA kita sekarang itu terendah dalam sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Jadi kita peringkat 69 dari 82 negara ya. Jadi misalkan matematika kita peringkat 70 dari 79, science peringkat 67 dari 79, reading kita peringkat 66 dari 79 negara. Dan yang menarik ketika kita buat satu proyeksi misalkan ya, PISA dikeluarkan oleh WCD ya. Rata-rata WCD itu untuk kemampuan numerasi 490, skor Indonesia itu 386. Dan rata-rata membaca itu 493. Artinya begini, kita butuh sampai 2089 untuk mencapai kemampuan literasi rata-rata negara WCD. Dan kita butuh sampai tahun 2063 untuk mencapai rata-rata negara WCD di konteks numerasi. Itu mungkin problem yang pertama. Dan data yang lain relevan. Misalkan UNESCO mengatakan satu dari seribu orang di Indonesia yang punya minat baca, bahkan Central Perniksa University mengatakan kita peringkat dua literasi kita di dunia. Peringkat 60 dari 61 negara. Lalu konteks numerasi misalkan. Saya coba kumpulkan data-data lain untuk mengkomparasi ya data tersebut. Ternyata hasilnya juga relevan. Jadi ketika ada satu penelit laporan dari RISE yang dia meneliti atau mengevaluasi ya penelitian atau laporan dari IFLS ya. Jadi begini, misalkan anak kelas 1 dites sampai anak kelas 12 ya. Ini dalam waktu beberapa periode. Ternyata, misalnya anak kelas 1 yang jawabannya betul 26,5% ya numerasinya. Anak-anak kelas 12 itu 38,7%. Artinya 12 tahun anak-anak sekolah. Itu hanya meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak Indonesia sebesar 12%. Artinya apa? Penambahan jenjang pendidikan tidak meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak Indonesia secara signifikan. Nah yang ketiga adalah laporan juga dari PISA mengatakan 71% anak-anak di Indonesia itu memiliki fixed mindset. Jadi ketika mereka ditanya apakah setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. 71% baik kan. Anak-anak di Indonesia setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Nah saya pikir itu menjadi dasar adanya sebuah upaya untuk melahirkan sebuah transformasi. Kalau dalam konteks pandangan saya yang pertama. Nah tentunya di komisi 10 kita belum membahas karena kita baru dibentuk ya. Dua hari yang lalu dan hari pagi ini kita akan mulai melakukan rapat ke-2 kita di komisi 10. Yang pertama jadi anggaran pendidikan kita termasuk yang cukup terbesar juga di Asia. Tetapi ternyata itu tidak meningkatkan indikator kinerja pendidikan kita. Nah artinya anggaran yang besar itu sudah berhasil meningkatkan akses yang itu dari peningkatan angka partisipasi pasar. Nah artinya anggaran besar berhasil membuat anak-anak ke sekolah. Tetapi ini ternyata itu belum mampu meningkatkan indikator atau outcome ya. Atau output dari kinerja pendidikan yang kita lihat dari assessment-assessment. Baik yang sifatnya nasional ataupun internasional. Nah paradigma yang harus dibangun hari ini itu bukan sekedar schooling tapi learning. Jadi kalau kemarin kita orientasi membangun anak-anak gimana ke sekolah, schooling. Nah sekarang orientasi kita itu adalah learning. Bagaimana tadi metode belajar, bagaimana cara guru SDM-nya, kesejahterahannya bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Lalu konteks yang kedua yang rekan-rekan mungkin coba sampaikan hari ini ya. Saya coba pelajari data-data. Tentu memang kami di komisi 10 pertama saya karena pribadi akan melihat ya. Apakah ada data-data yang mendukung kebijakan tersebut lalu juga ingin mengetahui dasar pengambilan keputusan tersebut. Oke mas Gamal kita harus juga sebentar mas Gamal. Pemaparannya cukup menarik sudah saya catat semua. Ternyata banyak fakta-fakta yang didukung dengan data-data yang gimana ya agak kaget juga. Ini terima kasih sudah dihadirkan datanya. Nanti kita akan tanya ke Burakno juga apakah wajib belajar 13 tahun ini bisa menjadi salah satu solusi atau jawaban dari permasalahan yang tadi dipaparkan oleh Mas Gamal. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetapalah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mencerdasarkan kemampuan tanpa sahabat, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komenten kita kepada pendidikan, atau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi. Mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kategori kita sudah 25%. Tentunya yang saya katakan pendidikan, pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil numpri pendidikan tinggi, saya sudah panggil numpri pendidikan dasar menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama dengan Mas Gamal dan Bu Rutno. Bu Rutno, tadi Mas Gamal sudah memberikan data-data ya. Dan diharapkan ada perubahan mindset juga. Di situ ada shifting dari schooling ke learning. Nah, kalau Pak Menteri katanya kan itu belajar dari negara maju. Katanya preschool itu menjadi foundation, menjadi fondasi begitu. Nah, apakah Anda setuju dengan hal itu? Apakah ini akan efektif wajib belajar 13 tahun untuk meningkatkan indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan? Ya, tentu itu akan efektif. Ketika memang proses pembelajaran, pendekatannya, guru-gurunya, ya bagaimana melakukan pendekatan itu adalah tepat gitu. Karena sebenarnya yang sering dilakukan itu kan begini ya. Yang salah selama bertahun-tahun di pendidikan kita adalah anak TK itu diwajibkan bisa baca. Nah, padahal karena SD sudah nggak ngajarin baca dan tahunya anak sudah bisa baca. Sementara masyarakat juga punya pandangan keliru bahwa TK yang bagus itu yang ngajarin anak baca. Sebenarnya anak boleh aja dikenalkan kalistung. Tapi kalistung yang diajarkan tentu tidaklah berat gitu. Dan ini akhirnya ketika masuk SD, itu anak ya memang harus bisa baca. Karena bacaan ceritanya aja panjang banget gitu. Nah, terkait dengan ini, kalau ditambahkan lama belajar setahun, itu bisa aja karena disebut sebagai kelompok bermain kali kalau sekarang ya. Jadi anak-anak ini ya bermain banget gitu ya. Jadi kalaupun belajar matik-matikanya itu mengenalkan dia misalnya untuk tingkatan ini angka 1 misalnya sampai 5. Lalu tidak diberi beban yang lebih banyak. Tapi bagaimana matik-matikanya bermain. Jadi misalnya, oh kalau makin bertambah banyak barangnya, berarti aku ngitungnya lebih banyak dan lebih lama. Jadi konsep-konsep tentang itu tuh yang dibangun. Atau misalnya, kenapa kita harus berbagi gitu. Jadi kalau punya pisang, ayah datang punya pisang 3, lalu ada kakak dan ada aku, dan ada ibu. Ini gimana cara membagi jumlah pisang. Jadi model-modelnya adalah bercerita dan mengenalin angka-angka. Jadi misalnya makan kentang, ini ada sekian potong, kemudian bagaimana menghitungnya. Jadi anak tuh prinsipnya main. Belajar sambil main. Nah yang kekeliruan selama ini adalah matik-matikanya misalnya yang sekarang juga dikonsennya Pak Prabowo. Itu tuh pakai hafalan. Nah bahkan sampai SMP, SMA. Rumus pun dihafal. Ini yang kemudian mengakibatkan matematika jadi kayak momok. Padahal mungkin matik-matikanya dimaksud di TKD, ngitung. Kalau saya termasuk yang setuju, andai ini ditambah. Tapi dengan catatan tadi, sarana-perasarana maupun gurunya. Dan orang tuanya punya pemahaman yang sama nih. Untuk membangun dulu kesiapan anak belajar. Baru kemudian masuk TKA, TKB, baru nanti sekolah di SD. Dan di SD itu sekarang ada program. Kesiapan anak, keluarga, dan juga infrastruktur ya. Bu Ratnong, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih ada lagi nanti waktu usai headline news. Nanti kita juga akan kembali bertanya ke Mas Gamal. Masalahnya paut ini kan juga membutuhkan biaya. Nah apakah ini memenuhi prinsip keadilan? Bagi katanya semua kan harus mendapatkan pendidikan. Tapi harus butuh biaya juga. Nanti kita akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.